Masih bersama saya, Dinas Antike Bagung di Kompas Sorong. Semua truk pengangkut material di Kota Sorong wajib menutupkan bawaannya, agar tidak mengganggu pengguna jalan. Hal ini berdasarkan instruksi langsung Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Sorong. Maraknya material yang jatuh mengotori jalan-jalan utama di Kota Sorong, membuat Dinas PPLH geram dengan ulah para supil truk yang masih membandel dan tidak menutup angkutannya ketika membawa material. Akibatnya banyak masalah yang ditimbulkan dari jatuhnya material ke jalan, salah satunya debu yang semakin meningkat. Jalan menjadi kotor, bahkan bisa menyulitkan pengguna kendaraan lainnya. Kepala Dinas PPLH meminta agar warga dapat mengambil gambar ketika melihat truk bermuatan tanpa menggunakan penutup, agar dilaporkan kepada instansi terkait untuk diberikan sanksi tegas. Mengingat aksi ini sudah berulang kali terjadi. Materialnya jangan foto banyak, tapi DS-nya itu yang harus diambil. Sehingga DS ini kami bisa menyuruh, bisa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, untuk Dinas Perhubungan memanggil truk itu. Untuk kami melintahkan kepimpinan proyek, keluarkan truk itu dari kegiatan pengambilan material, daripada bos yang kena sanksi. Keluarabat Layeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.